admin akan membuktikan ke teman-teman semua admin akan lawan paham si Rony itu teman-teman ya kita akan lawan dengan praktek ya dia teori kita praktek teman-teman nah untuk yang pertama admin akan mencoba teman-teman mencoba membuat pupuk yang kata si Rony itu teman-teman katanya teorinya dia itu dari kompos dicairkan menjadi POC ya jadi menurut dia itu enggak perlu bikin pupuk organik cair yang penting punya kompos lalu di encirkan maka menjadi pupuk organik cair nah admin akan kasih dia ini nih kelapa muda teman-teman jadi kata dia kompos dicampur dengan air jadi POC tapi untuk airnya oke lah kita kasih kelapa teman-teman nah tapi nanti pembuatannya teman-teman karena kita akan praktek dulu pupuk kita yaitu POC bio nuklir ya lawan dari POC si Rony itu oke teman-teman kita akan lanjutkan tutorial kemarin teman-teman ya mungkin saja ada teman-teman yang penasaran dengan IMO 1 kita nah ini IMO 1 kita teman-teman sekarang sudah seperti ini teman-teman ya nah ini akan admin buat menjadi IMO 2 teman-teman ya supaya nyambung ke video kita yang kemarin teman-teman teman-teman IMO 2 itu di KNF bahannya yaitu IMO 1 plus gula merah teman-teman ya nah ini admin akan buat IMO 2 teman-teman supaya nyambung ke merahnya di toples ini teman-teman ya supaya nyambung ke video yang kemarin siapa tahu aja teman-teman nah teman-teman ini adalah IMO 1 yang sudah admin campur dengan gula merah ya ini nanti setelah tujuh hari sebutannya IMO 2 teman-teman ya tutup dengan kertas kemudian ikat dengan karet teman-teman nah seperti ini ini kita tinggal fermentasi selama tujuh hari nah nanti baru dilanjutkan menjadi membuat IMO 3 teman-teman ya ini IMO 2 sudah selesai teman-teman karena ini prakteknya sedikit teman-teman ya kita nggak menggunakan air kelapa dan juga karena admin sudah sering membuat bio nuklir ini dengan air jakabak admin lebih simpelnya membuat bio nuklir ini dengan air jakabak saja untuk airnya teman-teman ya Nah teman-teman sekarang kita praktek membuat bio nuklir 1 liter ya jadi nanti tinggal teman-teman kalikan saja mau 10 liter 20 liter ke sana ataupun 100 liter tinggal dikalikan saja dari teori yang ini teman-teman ya Nah teman-teman untuk langkah pertama kita encerkan dulu gula merah taruh ke sini teman-teman ke wadah ya ini kita encerkan di sini teman-teman Nah untuk membuat bio nuklir 1 liter karena pembuatan bio nuklir per 10 liter itu butuhnya 3 kilo maka kalau 1 liter itu butuhnya tiga on ya teman-teman ya Nah berarti kita butuh pupuk kimiannya tiga on Nah untuk mudahnya gini teman-teman kalau pengen bio nuklir itu kalau teman-teman pengen bikin bio nuklir vegetatif contohnya menggunakan gandasil D ya gandasil daun kalau generatif gandasil B ya gandasil buah Nah itu aja jadi mudah teman-teman ya Nah untuk ini ya kali ini kita akan membuat bio nuklir yang majemuk aja karena abin enggak punya pupuk yang mahal punyanya pupuk tunggal teman-teman ya kita membuat bio nuklirnya dari pupuk tunggal yaitu dari urea dari SP36 dan dari KCL ya Nah teman-teman kita masukkan tiga on ke wadah ini teman-teman ya Nah untuk satu on berapa sih kalau mimin mah udah ngecek ya satu on itu 5 sendok kalau pakai sendok ini ya kita ambil 5 sendok teman-teman satu dua tiga empat lima nah ini kuryanya 5 sendok sama dengan satu on ya sekarang kita ambil ini ya SP36 nya SP36 nya 5 sendok juga teman-teman satu dua tiga empat lima nah sekarang tinggal kita tambah dengan kalium kaliumnya kita menggunakan KCL ya KCL juga satu on teman-teman satu dua tiga empat lima nah ini ini pupuk kimia tiga on sudah kita masukkan ke sini ini untuk membuat bio nuklir satu liter teman-teman ya Nah sekarang mikro organismenya kita tambahkan mikro organisme lokal yang kita ambil kemarin ya selain menggunakan jakabak kita juga menggunakan ini teman-teman ya daripada ini dibuang lebih baik kita manfaatkan untuk membuat bio nuklir teman-teman ya sama aja teman-teman air jakabak juga dibuatnya dari akar-akaran seperti ini ya Nah sekarang kita masukkan ini teman-teman pembuat bekas pembuatan imos satu kemarin ya kita masukkan ke sini teman-teman sebagai tambahan mikro organismenya nah air satu liternya ini karena kita nggak pakai jet PT ya admin nggak beli gibro untuk hari ini teman-teman biasanya admin menggunakan gibro ya kalau untuk satu liter mah satu saset juga cukup ya gibronya di sini teman-teman untuk jet PT nya ya Nah ini jet PT nya kita akan menggunakan ini saja teman-teman ini PSB yang sudah kita campur dengan pucuk daun lam toro ya ini juga sama dengan jet PT ya Nah ini jet PT ini kita akan gunakan satu gelas teman-teman atau 200 ml ya ini PSB dari daun lam toro ya pucuk lam toro dicampur dengan PSB teman-teman Nah kita masukkan ke sini teman-teman Nah ini jet PT nya sudah masuk teman-teman Nah sekarang untuk airnya kita menggunakan air jakaba teman-teman Nah air jakaba ini bisa diganti dengan air kelapa dengan air cucian beras air kolam atau air hujan teman-teman ya Nah sekarang kita masukkan ininya teman-teman kita masukkan air jakabanya ini versi Maman ada j channel teman-teman ya karena Maman ada j channel yang sudah pernah membuktikan membuat bionuklir menggunakan air jakaba Nah tadi kan udah 200 ml nih berarti kita tinggal tambahkan lagi 800 ml teman-teman ya kita kasih empat gelas teman-teman air jakabanya satu dua dua tiga wah kurang 100 ml teman-teman kita tambah pakai ini aja teman-teman ya pakai PSB yang dicampur dengan daun lam toro ya jadi sekarang totalnya bionuklir kita satu liter teman-teman ya mau dipermentasi 21 hari boleh satu bulan juga boleh teman-teman ya yang penting minimal 15 hari teman-teman ya supaya mikrobanya terpecah dulu disini ya terus pupuk kimianya juga terurai dulu disini baru nanti diaplikasikan nah untuk dosisnya ya teman-teman kalau untuk spray gunakan dulu 100 ml dulu teman-teman ya 100 ml per tanki ya per 15 liter air kalau untuk kocor gunakan 200 ml per tanki ya kalau untuk di kocor nah aplikasinya spray pagi hari kocor sore hari kita tutup dengan kain atau tutup dengan tutupnya seperti ini tapi jangan diputar ya gini aja gini aja jadi udara tetap keluar masuk teman-teman ya nah teman-teman sekarang kita mau coba bikin pupuk punya itu ya punya sironi teman-teman sironi itu katanya bikin pupuknya air dan kompos aja teman-teman kita akan coba nanti insyaallah nanti admin akan praktekan untuk pengaplikasiannya ke lahan teman-teman ya insyaallah nanti kita akan buktikan perbedaannya seperti apa teman-teman ya nah teman-teman ini untuk wadah praktek membuat pupuk sironi ya pupuk apa gak tau lah yang penting kata dia mah dari kompos di encirkan pakai air katanya nah sekarang ini admin akan buat POC versi sisi lain tumbuhan teman-teman gak apa-apa ya kita coba aja kita praktek ya siapa tau aja bagus kan haha oke teman-teman wadahnya udah punya kita ya kita tinggal praktekin nih untuk teori tetangga ya kita coba bikin POC apa gak tau lah POC aja pokoknya mah POC dari kompos yang di encirkan ya nah komposnya kita ambil dari sini aja ini dari pelapukan tanah disini teman-teman ya ini dulu bekas ini teman-teman bekas nanem timun ya kita akan coba membuat pupuk versi rone ingetin ya ininya ini ya tandanya ya kain ya tanda bikin pupuk cair versi itu versi sisi lain tumbuhan teman-teman nah anggap aja ini kompos karena memang ini kompos teman-teman kalau pelapukan itu tanah lapuk itu sama dengan kompos ya atau tanah humus teman-teman anggap aja ini tanah humus sekarang kita tinggal tambah dengan air kelapa muda nah ini inilah kelapa muda walaupun terlalu mahal kalau beli tetap kita praktekkan ini mah bukan dapat beli ya ini kelapa kita ya dapat gunduh tadi diuduhin sama kakiong ya warga kita yang tukang gunduh kelapa ini unduh kelapa tadi teman-teman ini kalau belima berapa ini 3.000 ya cuma kita mah gratis teman-teman bapak buat praktek pengen tahu hasil itu hasil POC sisi lain tumbuhan ya katanya ini ion katanya oke kita terima teman-teman ini pupuk ion katanya sip iya kita bikin pupuk ion versi sisi lain tumbuhan teman-teman waduh airnya sedikit gak apa-apa nah ini kan satu butir aja cuma dapat segini air kelapa teman-teman ya aduh hai satu butir dapat segini doang gimana mau 1 banding 3 ya waduh kemahalan ini pupuk ini bro hehehe oke gak apa-apa kita praktekin aja lah nah ini pupuk cair versi sisi lain tumbuhan teman-teman seperti ini kayaknya ini meledak ya untung aja ini udah ditusuk pakai jarum teman-teman jadi kayaknya gak meledak teman-teman kalau misalkan teman-teman bertanya takutnya admin ada yang lupa silahkan tulis di kolom komentar teman-teman ya dan ini juga admin menjawab request dari teman-teman katanya tolong bimbing cara membuat bionuklir oke udah kita praktekan ya cara membuat bionuklir nanti teman-teman screenshot aja videonya ya atau teman-teman download videonya teman-teman supaya bisa teman-teman tonton saat tidak ada paket data teman-teman ya admin mau pulang dulu ini ya otw pulang teman-teman ya doain aja ini tanaman cabai admin selamat teman-teman ya sehingga kita nanti bisa menanam cabai teman-teman ya insyaallah rencananya kita mau menanam timun kalau udah ada duit teman-teman ya mau menanam timun lagi kayak dulu waktu dulu itu teman-teman ya kita simpan di ember ini dibawa nggak ya bawa aja lah bawa aja teman-teman bekas praktek membuat pupuk sisi lain tembuhan ini gelas kita bawa aja nanti buat ngocor nah oke teman-teman teman-teman sekian dulu video kita kali ini kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar admin akhiri wabillahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam kuku kotor haha hahaha